Intro Berlatar belakang di negara Swadikap alias negara Thailand Carita Iyoteh di Mimitian dengan memperlihatkan kepada seorang rangda alias janda cantik nan bohai Kita perkenalkan terlebih dahulu Wanita ini bernama Bus Terlihat dirinya sedang berjualan bakso Tanta Bus terpaksa berjualan demi membayar hutang pada seorang rentenir Dan juga dirinya harus memenuhi kebutuhannya dan membesarkan anak semata wayangnya Yang bernama Bua Ini anaknya Setiap hari sebelum berjualan, Bus selalu menyiapkan sarapan terlebih dahulu untuk anak tercintanya Namun pada suatu hari saat Bus sedang berjualan dan belum ada penglaris yang membeli dagangannya Tiba-tiba muncul sekelompok memuda kampung yang sedang tawuran Terlihat disana juga sudah ada pihak tentara sambil membawa senjata Ternyata para tentara itu mau menangkap orang-orang yang sedang tawuran itu Akibat dari kejadian tersebut Mengakibatkan Bus harus ikut pageyek-geyek dengan mereka semua Namun beruntung terdapat seorang pria baik hati yang bernama Uta Dengan cepat Uta langsung menolongnya keluar dari kerumunan itu Setelah pihak berwajib menangkap para oknum yang tawuran Sayangnya Bus tidak bisa melanjutkan jualannya Karena seluruh bakso jualannya deludes diambil Dengan terpaksa dirinya harus kembali pulang tanpa uang speserpun Sehingga cerita sesampainya di rumah Bus melihat sang anak sedang bermain di luar tanpa seizin darinya Karena sudah pusing jualannya di gondol Ditambah ia tidak dapat uang Eh pulang-pulang melihat anaknya malah bermain di luar Sehingga membuat Bus marah dan menghukum buah Dengan cara menyabet lengan sang anak menggunakan tali karet Ternyata oh ternyata hal itu dilakukannya karena Bus pernah mengalami trauma pada ibunya Jadi ketika Bus masih kecil Ia juga sering diperlakukan kasar oleh sang ibu Singkat cerita malampun poek Terlihat ia sedang merenung sendirian di dekat grobaknya Karena melihat ibunya yang sedih Akhirnya buah mencoba menghampirinya Namun disini Bus mencoba meminta maaf atas perbuatannya tadi siang kepada anak semata wayangnya Namun tiba-tiba sang anak melihat bercak darah pada grobak ibunya Dan ketika dibuka terdapat sebuah jasad di dalam grobaknya Ternyata jasad tersebut merupakan salah satu korban tawuran siang tadi Yang sengaja dimasukkan ke grobak Bus entah siapa yang melakukannya Bukannya melapor pada pihak berwajib Tante Bus malah memotong dan menjadikan jasad tersebut sebagai bahan untuk membuat bakso Ya mungkin lumayan ia tidak harus membeli daging lagi di pasar Kemudian pada keesokannya datanglah seorang pria kita sebut saja Roy Dan ia menanyakan mantan babysitter buah yang bernama Aoi kepada Bus Mendengar nama Aoi Bus mempersilahkan Roy masuk terlebih dahulu Dan ia menikmati semangkuk bakso yang telah disiapkan oleh Bus Setelah selesai makan Datang Bus disini Roy lagi-lagi menanyakan kabar tentang Aoi Lantas Bus pun menjawab Jangan tanyakan si Lonte itu Dia kabur bersama suamiku Namun tiba-tiba dari arah belakang Bus menyambet kaki Roy menggunakan parang Sehingga sebelah kakinya harus buntung Kemudian ia mendorong Roy ke ruangan bawah Disaat Roy sedang sakarat Bus mulai memaku jari-jari tangan Roy Setelah itu ia memasukkan bumbu-bumbu rempah pada mulutnya Hingga akhirnya Roy pun harus tewas Kenapa Bus sangat sensitif mendengar nama Aoi Dan kenapa anaknya tidak takut atau tidak sadar dengan tindakan keji yang dilakukan ibunya Nanti akan terjawab Singkat cerita pada keesokannya Terlihat bakso Bus mulai ramai diminati pelanggan Ya karena rasanya yang sangat enak Wah tanbo ikun harus coba bakso ini Namun ketika mau nyuk bakso dina panci Tiba-tiba nongol kepala Roy Dengan cepat Bus pun langsung menutup panci tersebut Tak berselang lama datang si Uta Nah disini Bus mencoba meminta tolong kepada Uta Untuk membantunya melayani para pelanggan Karena semenjak bertemu di momen tawuran Uta dan Bus menjadi lebih dekat Dan mulai tumbuh benih-benih cinta diantara mereka berdua Singkat cerita malampun poek dey Ketika sudah selesai berjualan Bus kembali didatangi oleh rentenir dan dua anak buahnya Dimana mereka mau menagih hutang kepada Bus Dengan santainya dan wajah yang mencurigakan Bus memberikan mereka masing-masing semangkuk mie bakso Saking enaknya salah satu dari mereka sampai memuji keenakan bakso buatan Bus Akan tetapi ketika sedang enak-enak menikmati bakso Disini keluarlah janda mode psikopat Tanpa banyak omong-omong Bus langsung membantai kelompok rentenir itu dengan membabi buta Sudah tau kan apa yang akan dilakukan selanjutnya? Ya, Bus kembali menjadikan mereka sebagai bahan baksonya Apalagi semenjak Bus menggunakan bahan dari daging manuksia Membuat bakso dagangannya menjadi sangat laris manis Tanjung Kimpul Namun pada suatu malam ketika si Uta sedang berada di belakang halaman rumah Bus Secara tak sengaja ia menemukan mayat buah di dalam tong air Dan hal itu membuat Roy sangat terkejut Lantas ia pun langsung menanyakan siapa mayat itu Bus menjawab bahwa itu adalah anaknya yaitu buah Dia sedang sakit Roy pun tercengang perkataan dari Bus Apakah sudah gila? Itu adalah mayat! Langsung saja Bus membantah omongan Roy Bukan, dia masih hidup Akibat dari kejadian itu membuat hubungan antara Uta dan Bus kandas Yang padahal selama ini mereka sudah semakin dekat Loh 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 kok tiba-tiba si buah sudah tewas Kan dari awal film kita diperlihatkan buah yang masih sehat walafiat Ternyata oh ternyata terbongkala sebuah fakta yang sangat mengencerotkan Dimana selama ini Bus hanyalah berhalusinasi tentang hadiran anaknya yaitu buah Makanya kenapa buah tidak takut atau tidak sadar dengan kejahatan yang ibunya lakukan Karena memang ia sudah meninggal Dan apa penyebab meninggalnya si buah? Jadi beberapa waktu yang lalu saat Bus masih memiliki suami Pada suatu hari suami Bus berselingkuh dengan babysitter yang biasa mengasuh buah yaitu si Aoi ini Nah dari sinilah bisa kita ketahui Kalau dulunya mereka ini adalah orang berada Karena mereka mampu menyewa babysitter Di tengah perselingkuhan berlangsung Tiba-tiba buah muncul dan menyaksikan aksi tak terpuji yang dilakukan ayahnya itu Untuk menutupi kelakuan buruknya Sang ayah bekerja sama dengan Aoi Yaitu untuk membunuh anaknya sendiri Ya dengan cara memasukkannya ke dalam tong berisi air tersebut Melihat kelakuan biadab itu Bus menjadi sangat marah kepada suaminya Ia pun langsung membunuh suami dan selingkuhannya yaitu si Aoi dengan sadis Inilah alasan kenapa Bus sangat sensitif mendengar nama Aoi Setelah melihat jasad buah Uta pun langsung melaporkannya kepada pihak kepolisian Disitu polisi pun langsung menindak dan menangani atas kematian buah Namun tidak dengan kematian beberapa korban yang telah dijadikan bahan untuk membuat bakso oleh Bus Karena memang si Uta juga belum tahu kalau Bus membuat bakso menggunakan daging manusia Setelah kejadian itu membuat Uta merasa ilfil kepada Bus Yang menurutnya Bus ini adalah wanita gila dan aneh Maka dari itu ia memutuskan hubungan mereka dan meninggalkan Bus begitu saja Namun baru saja putus dengan bus Kini si Uta sudah menemukan wanita baru nan cantik yaitu seorang gadis bernama Nida Ini parasnya mengetahui hal tersebut membuat Bus petah hati dan mulai berniat jahat kepada Nida Yang mana ia akan berusaha membuat Nida supaya datang ke rumahnya Setelah Bus mendatangi rumahnya Nida dan mencoba membujuknya Akhirnya ia berhasil membawa Nida ke rumahnya Ya langsung saja Bus memberikan Nida segelas air es Tentunya yang sudah dicampur dengan obat tidur Singkat cerita ketika Nida tersadar Tiba-tiba dirinya sudah berada di dalam bak berisi air yang tercampur dengan darah Dimana di bak itu berisikan jasad para korban kebrutalan dari Bus Sementara di sisi lain Uta mencoba mendatangi rumah si Nida Namun salah satu dari keluarganya mengatakan bahwa Nida tidak ada di rumahnya Ia pergi bersama penjual bakso Menyadari hal itu Uta pun langsung pergi menuju ke rumah Bus Sementara di rumahnya Bus terlihat ia sudah siap akan mengeksekusi Nida Akan tetapi ketika Bus kembali ke tempat Nida disekap Ternyata si Nida sudah berhasil keluar dari bak tersebut Lantas Bus mencoba mencari si Nida di sekeliling rumahnya sambil membawa golok Namun ketika kondisi sudah aman Nida pun mencoba naik ke lantai atas Akan tetapi tiba-tiba dari arah belakang Bus langsung menyayat salah satu kaki si Nida Kemudian Bus memaku tangan dan kaki Nida di atas meja Dan bersiap-siap akan memotong-motong tubuhnya Akan tetapi Uta yang sudah sampai di rumah Bus Ia pun langsung mencari keberadaan Nida Beruntung ia berhasil menemukan Bus yang berada di ruang bawah Sehingga niat jahat Bus bisa digagalkan Bus yang sudah terpojok ditambah kelakuan jahatnya kini sudah diketahui secara langsung oleh pria yang dicintainya Ia pun memilih untuk melarikan diri Dengan tubuh dipenuhi darah sambil membawa pisau Bus berjalan sepoyongan tanpa arah tujuan Kemudian adegan pun akan dibawa ke masalahnya Di saat Bus masih gadis Dimana dirinya mendapatkan masa lalu yang kelam Pada masa itu ayah kandung dari Bus dengan teganya sering menjual anaknya sendiri Pada lelaki hidung belatung Sampai Bus hamil beberapa kali dan mengugurkan kandungannya Tak hanya ayahnya yang bejat Ibu kandung Bus juga ternyata adalah seorang psikopat Yang mana ia menjadikan daging manusia sebagai bahan pembuatan bakso Maka dari itulah kelakuan buruk kedua orang tuanya mempengaruhi kejiwaan Bus di masa sekarang Sungguh Tante Bus yang malang Dan sekarang kembali ke masa kini Terlihat Bus sudah berada di sebuah jembatan kereta api Tak berselang lama Uta pun datang dan berhasil menemukan Bus yang tengah duduk bersedih Kemudian ia berusaha menenangkan Bus Namun ia terus dihantui dengan masa lalu kelamnya Sehingga Bus memilih untuk menghairi hidupnya dengan terjun dari atas jembatan Setelah terjun dari jembatan pihak kepolisian mulai menyusuri sungai dan mencari keberadaan Bus sampai ladut malam Pihak kepolisian juga mulai mengevakuasi semua korban yang tersisa di rumah Bus Namun ternyata Bus tidak tewas Dan kini ia berada di sebuah tempat Dimana tempat itu adalah tempat ibunya Terlihat seisi ruangan itu dipenuhi dengan daging Pada akhirnya Bus kembali bertemu dengan sang ibu Apakah Bus akan berduet dengan sang ibu menjadi penjual bakso daging manusia? Entahlah yang pasti setelah nonton film ini Saya jadi agak enak makan bakso Kecuali dibayarin mah hajar aja Dan film pun Anggesan Sebuah film yang menarik selalu hadir dengan cerita yang menarik Walau sangat sederhana tanpa harus terpaku oleh genre yang ditawarkan Gaya penuruturan maupun gaya penyutradaraan Hanyalah suatu pelengkap yang jika terpenuhi akan sangat mendukung film tersebut Sama halnya dengan film Dumplings dirilis pada tahun 2004 Yang sudah saya garap sebelumnya Yaitu Pangsit dari Daging Manusia Dan juga film The Untold Story dirilis pada tahun 1993 Yaitu Makanan Bakpau dari Daging Manusia Buat kalian yang menyukai film horror Gore Schleser Cocok untuk menonton film ini bersama keluarga sambil makan bakso Kesimpulan yang bisa diambil dari film ini adalah Ya tidak ada Yowes mungkin sekitu way info di pusat mengabarkan Saya Dharma yang bertugas di kantor bawah selalu mengucapkan hatur Nuhun Dan tak luput saya selalu mendoakan kalian semua Diberi kesehatan selalu Dilancarkan rezekina Dipermudah segala urus sana Sing sukses selalu Love you sahektar Sampai jumpa di video selanjutnya Silahkan Bapak Hansip the one and only penutupan Wassalamualaikum bro Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya